Masih syok sang suami, Yita Daliwasing, meninggal dunia di usia pernikahan baru menginjak 9 bulan, Jennifer Copen kini hadapi musibah lain. Saking kagetnya, ibunda baby kamari sampai jatuh sakit hingga masuk rumah sakit. Diberitakan sebelumnya, Daliwasing meninggal usai alami kecelakaan tunggal pada Kamis, 18 Juli 2024. Suaminya meninggal dunia, Jennifer Copen pun tampak terpukul dan syok berat. Dilansir dari akun Instagram rumpi underscore gosip pada Jumat, 19 Juli 2024, Jennifer Copen sampai masuk rumah sakit. Di unggahan tersebut, terlihat Jennifer Copen terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tangannya tampak dipasangi selang infus oleh perawat. Jennifer Copen terlihat sedih dan matanya tampak sembat. Di foto itu, ibu satu anak tersebut tampak lemas. Mengetahui hal itu, netizen pun ikut pilu tak karuan. Pasalnya, Jennifer Copen sering membagikan kebersamaan bersama sang suami tercinta.